Inilah penerbangan terakhir dari sejumlah pemain, jurnalis, serta staf pelatih tim sepak bola Siapecuenze, pesawat charter Lamia Bolivia yang terdokumentasikan oleh stasiun televisi lokal di Santa Cruz. Dengan rona semangat dan optimisme, tim ini akan berkunjung ke markas tim Colombia Atletico Nacional dalam leg pertama Copa Sudamericana. Pesawat berjenis Aerospace 146 buatan Inggris ini pun disewa membawa seluruh penumpang agar bisa bertanding menjuari turnamen bergensi itu. Namun musibah terjadi. Mimpi mereka pun sirna, pesawat yang mereka tumpangi Senin malam kecelakaan. Pesawat jatuh di wilayah pegunungan Cerro Gordo yang berjarak 50 km dari kota Medellin, Colombia. Akibat tragedi ini, 71 penumpang dan kru pesawat tewas. Lima penumpang lainnya ditemukan selamat. Mereka adalah pemain Jackson Vollman dan Alan Ruschel, kru pesawat Simena Suarez dan jurnalis Rafael Hansel, serta teknisi pesawat Erwin Tumiri. Mereka yang selamat kini masih dirawat intensif. Tanggapi insiden ini, pemerintah Brazil pun menetapkan 3 hari masa berkabung nasional. Bahkan lawan mereka, tim Atletico Nasional, meminta Federasi Sepak Bola Amerika Seratan, Conmebol, memberikan gelar juara turnamen Sudamericana kepada tim Chapecuenze.